6 siswa HMA Bustanul Ulum Sumber Anom, Desa Angsana, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan berkunjung ke kantor KMAVIS TV di lantai 2 Kompleks Tangkantor Pocur Jalan Raya Panglekur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan pada hari Jumat 23 September 2022. Kedatangan mereka didampingi oleh Kepala Sekolah HMA Bustanul Ulum Sumber Anom Jumar, Guru Matematik Liswati, dan Pembimbing Ekstra Kulikuler Komputer Muhlas Adiputra. Liswati menyampaikan kedatangan mereka ke KMAVIS TV guna memfasilitasi siswanya untuk belajar editing video dan desain grafis kepada yang sudah profesional. Setelah melihat antusiasme belajar para siswanya, serta metode bimbingan dari kru KMAVIS, pihaknya menyampaikan rencananya untuk mengundang KMAVIS guna memberikan pelatihan di lembaganya. Mungkin dengan adanya sharing seperti ini menambah pengetahuan kepada siswa kami. Dan ini tidak hanya cukup di sini saja, mungkin nanti kami akan mengundang tim-tim yang ada di Madura ini untuk berkunjung di sekolah kami, GMA Bustanul Ulum. Untuk memberikan kesempatan belajar, KMAVIS TV membagi enam siswa itu ke dalam dua grup dengan masing-masing tiga siswa. Tiga siswa dibimbing oleh kru KMAVIS TV Ahmad Tam Yizul untuk belajar desain grafis dengan metode praktik, baru diajak keluar untuk belajar fotografi. Sedangkan tiga siswa lainnya belajar pengambilan footage yang baik kepada kru KMAVIS Adinda Salsabila, kemudian diajak praktik editing video menggunakan PC, bukan handphone. Usai dibimbing, siswa MA Bustanul Ulum Sumber Anam Muhammad Romli terkesan dengan strategi bimbingan yang dilakukan kru KMAVIS TV. Dia mengaku bisa menangkap dengan mudah. Kami berkunjung di sini bertujuan untuk sharing dan untuk menambah motivasi bagi rekan-rekan kami media yang ada di Wondok Santren. Dan Alhamdulillah setelah kami sampai di sini, kami direpon dengan baik oleh salah satu kru yang berada di KMAVIS. Dan Alhamdulillah oleh karena itu, kami di sini ada sedikit tambahan dari beliau, baik itu dari segi mengambil video dan dari segi sepik-sepik kamera dan lainnya. Dan semoga saja kami bisa mengamalkan ilmu itu setelah kembali ke KMAVIS. Rijal Elhaq, Syahid Mujidahidi, KMAVIS Pemekasan, melaporkan.